Nah ternyata pada bulan ini channel youtube-nya diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 2.600 USD sampai dengan 42.200 USD setiap bulannya dan setiap tahun mencapai 31.600 USD sampai dengan 506.000 USD setiap tahunnya dan ternyata pada bulan ini juga channel youtube-nya mampu mendapatkan sebanyak 20.000 subscriber disini mengalami penurunan jumlah pendapatan subscriber mencapai 72,7% dan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 10.542.000 penonton disini mengalami penurunan jumlah pendapatan penonton sebanyak 56,1% dan langsung sama-sama kita akan merupiakan penghasilan dari channel youtube-nya ini guys ya nah ternyata pada hari ini 1 dolar sampai dengan 14.658,80 rupiah dan ternyata channel youtube-nya pada bulan ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 38.112.880 rupiah dan channel youtube-nya dapatkan setiap bulannya nah disini seperti biasa pastinya mampu official selalu mengingatkan ke teman-teman semua ini hanya berupa perkiraan pendapatan saja menurut situs dari socialblad ini dan hanya Tariq Halilintar sendiri yang tahu beberapa penghasilan yang real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel youtube ini guys ya disini kita juga pastinya bakalan mereview pendapatan per tahunnya yaitu sebesar 463.280.080 rupiah yang channel youtube-nya dapatkan setiap tahunnya nah ternyata pada bulan ini channel youtube-nya diperkirakan telah mendapatkan sebanyak 4.300 USD sampai dengan 69.100 USD setiap bulannya dan setiap tahunnya mencapai 51.900 USD sampai dengan 823.700 USD setiap tahunnya pada bulan ini juga channel youtube-nya telah mendapatkan sebanyak 80.000 subscriber disini mengalami penurunan jumlah pendapatan subscriber mencapai 57.9% dan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 17.286.000 penonton disini mengalami penurunan jumlah pendapatan penonton sebanyak 29.4% dan langsung sama-sama kita akan rupiahkan penghasilan dari channel youtube-nya ini guys ya nah ternyata pada hari ini 1 dolar sama dengan 14.658,80 rupiah dan ternyata channel youtube-nya pada bulan ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 63.32.840 rupiah yang channel youtube-nya dapatkan setiap bulannya nah disini seperti biasa pastinya mimpi official selalu mengingatkan ke teman-teman semua ini hanya berupa perkirakan pendapatan saja menurut situs dari socialbot ini dan hanya fuji-an sendiri yang tahu beberapa penghasilan yang real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel youtube ini guys ya nah disini kita juga pastinya bakalan mereview pendapatan per tahunnya yaitu sebesar 760.791.720 rupiah yang channel youtube-nya dapatkan setiap tahunnya terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung dan telah subscribe channel youtube mimpi official dan terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang selalu setia menonton video-video yang di upload di channel youtube mimpi official ini dan bagi teman-teman semua jangan lupa digunakan subscribe terus channel youtube dari fuji menuju 4 juta subscriber sampai dengan seterusnya kalau ada salah kata dalam video ini mimpi official minta maaf ke teman-teman semua yang telah menonton video mimpi official sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih banyak semuanya selamat menonton video selanjutnya 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 selamat menonton video selanjutnya